Halo Sobat, kembali di channel Oke Boom, kali ini gue bercerita film psikopat berjudul Model House, kalau begitu langsung aja intro. Di scene awal terlihat seorang model bernama Bella, berjalan santai sambil berteleponan Ria dengan kawannya bernama Sidney. Saat itu ia sempat berfoto bersama bocil penggemar, sebelum sebuah mobil datang secara tiba-tiba, menabrak menewaskannya. Sepetkan berselang, ada seorang gadis bernama Joye, yang tengah bersiap menjalani pekerjaan barunya sebagai model pengganti Almarhum Bella. Tampak juga dia dihampiri seorang model profesional bernama Nadia, yang mengajaknya mengobrol santui sambil berkenalan, hingga tak terasa sesi pemotretan pun dimulai. Namun sayangnya, di akhir pengambilan gambar, Joye yang terlalu bersemangat melalami cedera kaki karena terpeleset waktu melangkah terburu-buru. Ringkas cerita, pihak agensi membolehkan Joye tinggal sementara di MES, untuk memudahkannya menjalani profesi modeling. Untungnya dia tidak sendiri, sebab sebelumnya, Nadia bersama Trudy, Carla dan Sidney sudah lebih dulu menginap di sana. Mereka ini sahabat Bella, model yang meninggal di awal kisah. Ternyata keempat seniornya tadi adalah selebgram dengan pengikut jutaan. Mereka juga sering melakukan live streaming untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Saat itu kebetulannya, Joye yang tengah memegang ponsel, menerima notip dari akun Medsos Misterius bernama Good Guy Clyde, yang mengajaknya berkenalan. Karena si Joye ini merasa gabut, dia meladeni cetingan itu. Hingga setengah jam kemudian, kelima gadis dikejutkan dengan kedatangan mantan kekasih Nadia bernama Stephen. Si pecemburu ini kerap memancing keributan. Ia juga sampai di MES karena melacak lokasi telpon Nadia. Sementara Nadia yang kesal dengan ketanggilan itu, segera mengusirnya dengan alasan sudah terlalu malam. Tidak boleh menerima tamu selama menginap. Dan selesai peristiwa tadi, para model berencana berendam di pemandian untuk menyegarkan suasana hati Nadia. Berikutnya, mereka juga terlihat menajari Joye menjadi selegram dengan menajak live streaming bersama. Tapi Carla yang kelewat bernapsu menaikkan jumlah followernya. Terus saja melanjutkan live sendiri di kamar. Dan kebetulan Sydney yang melihat Carla terlalu hot. Lantas menegur agar jangan berlebihan. Namun sobatnya itu langsung emosi balas mengatakan, Kau hanyalah iri dengan kemolekan bodiku. Mendengar ucapan tadi, Sydney yang tersinggung sepontan melangkah pergi. Di scene bersamaan, Nadia yang tidak sengaja menguping pertengkaran ini, coba meredakan amarah Sydney dengan mengajaknya bercanda. Dan sebelum kembali ke dalam, ia memberi rekannya itu sepuntung ropok agar bisa bersantai. Namun tidak lama berselang, sebuah mobil tak dikenal parkir di halaman depan. Sementara Sydney yang sendirian, tiba-tiba disergap orang bertopeng dengan todongan pistol. Dua penyusup ini selanjutnya bergerak beringkus Trudy, Joye dan Carla. Tapi anehnya, mereka seperti sering meramati akun medsos kelima model, sebab tahu Nadia menginap di sana. Dan lima menit kemudian, terlihat Nadia yang berusaha kabur, malah tertangkap juga. Teringkas cerita, mereka lalu dikumpulkan di satu ruangan dengan tangan terikat, hanya Carla yang mulutnya dilakban, karena menolak menuruti perintah si kriminal. Ternyata, dua orang bertopeng yang bernama Annie dan Thomas itu bermaksud, menggunakan kelima gadis untuk merampok duet follower, dengan cara menautkan link donasi bodong yang sulit terlacak, di medsos para model. Dan demi memuluskan niat meraup uang 1 juta dolar dari live streaming, mereka berpura-pura memakai alasan menggalang dana membantu keluarga Bella, model senior yang meninggal pekan lalu. Sementara di tempat berbeda, Stephen yang dalam perjalanan pulang, tidak sengaja mengetahui akun mantannya sedang mengadakan pengumpulan dana amal. Karena ingin menarik perhatian lagi, ia segera kembali ke Mestuk memberi sumbangan secara langsung. Adegan beralih, sesuai rencana awal, Annie dan Thomas mulai memaksa Trudy melakukan live streaming tarian bomba. Jika tercapai donasi 1 juta dolar, mereka akan segera meninggalkan lokasi ini. Namun sialnya, duit sumbangan masih jauh dari nilai yang ditargetkan. Saat itu, Carla yang ingin penyanderaan lekas berakhir, lantas menawarkan diri Tuk Live dengan goyang dan badas, agar donasi cepat terkumpul. Di momen inilah secara mendadak ia melawan, meminta bantuan follower menghubungi polisi. Di scene bersamaan, Annie yang emosi sepontan balas menghantam, hingga kepala si model terbentur meja, tewas seketika. Karena kejadian tadi di luar perkiraan, dua kriminal itu berniat kabur, menggondol sumbangan dengan nilai seadanya, terlihat juga Thomas menyembunyikan jasad Carla di Gerasi Mesh. Dan seusai menonaktifkan live streaming, penjahat ini tidak menyangka ada pria tak dikenal berjalan mendekat. Sontak mereka bergerak cepat membawa para santra ke pojok ruangan. Rupanya si pemunjung adalah Stephen yang ingin menemui Nadia. Sementara Thomas yang menghadangnya di pintu, langsung mengusir sambil mengatakan salah alamat. Berasa curiga dengan situasi Mesh yang sepi. Stephen lantas coba mengintip ke dalam. Waktu itu dia kaget saat melihat Nadia bersama sobat lain tengah terikat. Dan beruntung Stephen juga bisa membekuk Thomas, yang coba menyergapnya lebih dulu. Berikutnya tanpa basa-basi, ia memaksa Annie untuk melepaskan keempat gadis. Tapi malang bagi Stephen, yang tertembak oleh saudara tiri Annie bernama Flip. Lelaki ini sampai di sana karena memang diminta bantuannya menyingkirkan mayat Carla. Dan setelah kekacauan berakhir, Annie kemudian mengajak Thomas ke teras untuk mengobati luka bakuhan tam tadi. Dia juga mengikat Sidley di kursi agar mudah diawasi. Sementara di bagian dalam ruangan, Flip kembali mengamankan ketiga model. Karena Sandra dirasa tidak menimbulkan ancaman, ia berencana menghilangkan cecaran darah, supaya kejahatan mereka sulit dilacat. Di scene bersamaan, Joye yang mengamati para kriminal mulai terlihat lengah, berniat mengambil pistol pelaku yang tergeletak di atas meja. Namun apesnya, hal itu diketahui Flip yang langsung meringkus. Pistol pun terlempar ke dekat Nadia. Di waktu yang sama, Sidney yang selalu meronta tidak sengaja melihat wajah Annie yang kebetulan sedang melepaskan topeng. Karena merasa identitasnya terbongkar, ia lantas mendorong Sidney ke arah api agar tewas sekalian. Sementara Thomas yang mendengar jeritan Joye, segera bergegas masuk menjauhkan Flip dari ketiga tawanan. Dia mengira kakak tiri Annie itu melakukan perkawasan. Di sisi berbeda, Nadia sadar ada senjata di dekatnya. Ia spontan berusaha meraih dan berhasil melukai Annie. Cerita berlanjut. Karena mengalami luka parah, Annie diistirahatkan sebentar agar tidak banyak mengeluarkan darah, sambil ditugaskan menjaga para model yang diikat di satu tiang. Dan berikutnya Flip bersama Thomas berencana menyingkirkan dua jasad korban yang sudah diletakkan di gerasi. Waktu itu kebetulannya, Joye yang memperhatikan Annie seperti lemas tertidur. Sontak memberitahu dua seniornya tuk meloloskan diri. Nadia spontan menyuruh Trudy menggapai korek yang selalu dikantonginya, guna memutus tali pengikat. Di saat berbarengan, Flip Thomas tampak tengah sibuk membungkus mayat korban dengan plastik. Tapi aktivitas ini terhenti ketika Flip mendengar suara gaduh. Begitu mengecek situasi, dia tidak sadar ketiga gadis sudah terlepas. Langsung memukulinya sambil kabur berpencat. Dan hanya Joye yang berhasil menjauh. Namun lagi-lagi sial. Perempuan ini jatuh seusai Thomas meletuskan pistol ke arahnya. Adegan beralih. Terlihat Sidney selamat dari kobaran api karena tersungkur di tepian tungku. Beruntung hawa panas malah membuat tali pengikatnya putus. Di sisi berbeda, Trudy yang bersembunyi di dapur mengetahui jika Nadia tertangkap lagi. Dan sebelum lari, dia sempat memecah konsentrasi Flip supaya sobatnya punya kesempatan lolos. Tapi tiba-tiba Annie menghadang pergerakan Nadia. Di waktu kritis inilah Sidney datang membantu menghabisi si wanita laknut. Sementara itu, Trudy yang berusaha kabur harus berakhir tragis. Ia mati di tangan Flip saat coba membuka pintu belakang penginapan. Ringkas cerita, Thomas yang kaget menemukan Annie tewas tergeletak. Tak menduga akan dibekuk Sidney Nadia. Dua gadis ini juga bisa merebut pistol. Di tempat berbeda, Joy yang dikira sudah mati. Rupanya hanya berpura-pura terkena tembakan agar tidak dikejar. Waktu kondisi lengang. Ia berlari secepat mungkin minta bantuan. Namun sialnya tetangga terdekat berjarak setengah mil. Scene berpindah. Tidak lama terlihat Sidney menembakkan senjata ke Flip yang baru saja kembali dari basement. Tapi malangnya bidikan meleset. Di momen itulah Flip balas menembak menewaskannya. Sementara Nadia yang menyaksikan kengerian tadi seketika berlari panik. Karena kepepet. Dengan nekat dia balik menyerang hingga pistol pria ini terlempar. Nadia juga berusaha mencekik. Namun usaha itu gagal setelah Flip menusukan pisau berkali-kali ke tubuh mumyelsi model. Selesai kejadian tadi, Flip kemudian menuju toilet membasuh luka parah di mata. Beruntungnya 10 menit berselang, Joye kembali demi menyelamatkan sobat-sobat yang tertinggal. Dan ia juga berhasil menghabisi Flip dengan meletuskan pistol yang tercacat di lantai. Dan di saat menunggu kedatangan petugas, Thomas yang sebelumnya sudah diikat Sidney. Memohon agar Joye mau melepaskannya. Sambil mengatakan semua yang terjadi adalah ide ini. Yang iri pada ketenaran kalian. Dia juga yang mencari tahu lokasi mess. Lewat akun fiktif Good Guy Clyde yang mengajak Joye berkenalan. Di waktu yang sama, Joye sepertinya tidak menggubris penjelasan tadi. Ia malah berniat menyerahkan lelaki itu pada polisi. Di scene akhir, terlihat Annie yang dikira telah tewas. Rupanya masih hidup dan tengah bersiap kabur. Film mengisahkan lima gadis yang coba membebaskan diri dari psikopat yang berencana mengambil keuntungan ketenaran korbannya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!